Halo ko friends, hari ini kita akan membahas soal kali ini 2 balok terbuat dari bahan yang berbeda diumumkan dengan tali terletak di sebuah bidang miring dengan masa A nya sama dengan masa benda B nya 5 kg dengan sudut kemeringan θ nya adalah 37 derajat dan disini kita dapat gunakan untuk koefisien gesek dari bendanya adalah yang untuk benda A disini mu A nya atau koefisien gesek kinetis karena ini benda yang bergerak jadi koefisien gesek kinetis sebenarnya adalah 0,2 dan koefisien gesek kinetis benda B adalah 0,3 dan ditanyakan adalah percepatan kedua baloknya adalah berapa oke disini kita analisis dulu gaya disini untuk benda A memiliki gaya berat karena setiap benda memiliki kecenderungan ditarik oleh gaya gravitasi ditarik oleh gaya gravitasi sehingga memiliki gaya berat yakni W arahnya ke arah pusat bumi yakni ke bawah kita beri nama gaya berat A atau WA disini kita dapat proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X disini θ nya nilai θ nya adalah diantara nilai dari gaya berat dan gaya berat kali cos θ nya yakni disini kita memiliki gaya berat A benda A dikali dengan cos θ nya dan terhadap sumbu Y tadi ya terhadap sumbu X nya kita memiliki gaya berat dikali dengan gaya berat benda A ya maksudnya dikali dengan sinas θ nya dan disini juga kita setiap benda memiliki gaya normal yang terhadap bidang dan disini juga memiliki gaya gesek disini terjadi gaya gesek karena ada bendanya itu kasar ya jadi ada gesekan dan kita memiliki koefisien gesek kinetisnya dan disini terjadi gaya gesek terhadap benda A yakni FGA disini juga ada gaya tegangan tali karena talinya yang menghubungkan antara dua benda ini dan pada benda kedua juga atau benda B disini juga memiliki gaya berat yakni WB dan disini juga memiliki dapat diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y nah disini kita memiliki θ nya diantara WB atau gaya berat benda B dikali dengan W atau ya disini antara WB atau gaya berat benda B dan WB cos θ dan θ nya ada di tengah-tengahnya sehingga disini juga terhadap sumbu Y sudah kita proyeksikan dan terhadap sumbu X kita proyeksikan juga yakni WB sin θ dan disini setiap benda juga memiliki gaya normal dan termasuk juga benda B ini memiliki gaya normal B dan disini juga memiliki gaya gesek terhadap benda B yakni FGB disini juga kita dapat menganalisis benda pertama dulu atau benda A pada sumbu Y disini kita akan membahas resultant gaya yang bekerja terhadap sumbu Y pada benda A bernilai 0 karena disini dianggap benda tidak bergerak atau tidak ada gaya terhadap tidak bergerak terhadap sumbu Y sehingga kita memiliki resultant gaya yang bekerja terhadap sumbu Y pada benda A ini bernilai 0 berdasarkan hukum 1 Newton nah disini kita dapat tuliskan juga WA berarti disini gaya yang berlakunya adalah WA cos θ atau gaya berat gaya berat benda A dikali dengan cos θ nya dikurangi dengan gaya normal si A nya ya atau Na arahnya disini untuk gaya beratnya ke arah ke bawah jadi disini kita anggap positifnya ke arah bawah dan disini gaya normalnya ke arah atas kita anggap negatif ya jadi saling mengurangi aja nilainya sama dengan 0 yakni disini kita memiliki gaya normal A sama dengan masa A dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan cos θ sehingga gaya normal benda A ini adalah 5 x 10 x cos 37 nah nilai cos 37 nya adalah 0,8 yakni kita dapatkan nilai dari gaya normal A adalah 40 Newton nah selanjutnya kita akan melihat benda B juga resultant gaya yang bekerja terhadap sumbu Y pada benda B bernilai 0 karena disini juga sama karena dianggap tidak ada gaya yang bekerja atau gaya tidak bekerja atau benda tidak bergerak terhadap sumbu Y maksudnya pada benda B sehingga bernilai 0 berdasarkan hukum 1 Newton nah disini gaya berat B dikali dengan cos θ arahnya ke bawah ya kita anggap positif dan nilai negatifnya kita anggap yang ke atas yakni NB atau gaya normal B sehingga bernilai 0 jadi gaya normal B nya sama dengan 5 masanya ya masanya 5 kg dikali dengan percepatan gravitasi 10 mps2 ya dikali dengan nilai dari cos 37 derajat nah sehingga satuannya Newton sehingga kita dapatkan disini untuk gaya normal benda B nya adalah 40 Newton nah disini percepatan yang gravitasi yang kita gunakan adalah 10 mps2 ya kalau friends jadi disini pada sistem kita juga sistem terhadap sumbu X kita dapat tinjau ya disini ada WA sin θ atau gaya berat dikali dengan sin θ nya yang arahnya ke arah kiri ya kita anggap kiri positif dan kanan negatif disini juga WB sin θ juga arahnya ke kiri positif juga dan disini ada gaya gesek A yakni FGA yakni arahnya ke kanan kita anggap negatif dan disini ada gaya gesek B yang arahnya ke kanan kita anggap negatif disini ada tengangan tali yang arahnya satu ke kanan dan satu ke kiri jadi kita anggap saling mengeliminasi ya tapi kita tulis aja minus T ditambah dengan T sama dengan MT atau masa totalnya dikali dengan percepatan percepatannya aja disini A nya percepatan biasa ya yang kita tanyakan ini malah percepatan kedua balong nah disini berarti WA nya atau gaya berat pada bendaannya adalah MA atau masa benda A dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan sin θ nya untuk WB nya atau gaya berat B nya adalah masa benda B dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan sin θ nya dikurangi dengan untuk gaya gesek dari benda A nya sendiri adalah minus ya nilainya disini karena minus minus mu A atau koefisien gesek kinetis dari A dikali dengan gaya normal dari A dikurangi dengan mu B atau koefisien gesek ya gesekan kinetis terhadap benda B dikali dengan gaya normal benda B sama dengan disini karena tegangan tali nya dapat kita eliminasi sehingga kita dapat sama dengan aja masa total disini masa totalnya maksudnya masa benda A ditambah dengan masa tali ditambah dengan masa B karena masa tali nya dianggap tidak bergabung masa disini karena tidak ada masanya jadi kita anggap masa yang berlaku atau masa total sistemnya adalah masa A ditambah dengan masa B sehingga dikali dengan percepatan yang kedua balok ini yakni A kita substitusikan angkanya 5 percepatan gravitasinya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan sin 37 adalah 0,6 ditambah dengan 5 x 10 x 0,6 sama juga disini juga minus 0,2 disini koefisien gesek kinetis punya nya adalah 0,2 dan dikali dengan gaya normal A nya adalah 40 dan disini adalah disini juga 0,3 ya minus 0,3 karena koefisien gesek kinetis benda B nya adalah 0,3 dikali dengan 40 untuk gaya normalnya sama dengan 10 ya 5 tambah 5 dikali dengan A sehingga jadi 10 A disini 30 tambah 30 dikurangi 8 dikurangi 12 setelah melakukan perhitungan sama dengan 10 A A nya adalah percepatan nah disini kita juga dapat ketahui bahwa 44 itu sama dengan 10 A yakni A 4 satuannya adalah meter per sekon kuadrat atau 4 meter sekon sekonnya dipangkatkan negatif 2 jadi jawabannya adalah yang opsi B sekian dari video kali ini semoga membantu sampai jumpa di video selanjutnya